Jumat 2 September 2022, Komisi 1 DPRD Kota Jambi mengagendakan turun lapangan ke PT Rimba Palma Sejahtera Lestari, guna melakukan pengawasan terhadap perizinan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dalam agenda turun lapangan Komisi 1 DPRD Kota Jambi ke PT Rimba Palma Sejahtera Lestari pada hari Jumat 2 September 2022, Komisi 1 DPRD Kota Jambi dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kota Jambi, Muhili, dan para anggota Komisi 1 lainnya seperti Anti Yosefa, Suprapti, Dandarmawan, serta Camat Palbera dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Jambi, Muhili Amin mengatakan bahwa agenda turun lapangan Komisi 1 DPRD Kota Jambi ini terkait keluhan masyarakat terhadap PT Rimba Palma Sejahtera Lestari. Dirinya juga menyampaikan bahwa dari hasil pengecekan perizinan yang ada di PT Rimba Palma Sejahtera Lestari ini tidak ditemukan permasalahan. Ini kita kunjungan ke Selinca, Nengok, dua letus. Pertama adalah keluhan dari ibu hapsah terkait dengan PT Rimba, terus dengan PT 24 ini juga dengan ibu teti terkait dengan persoalan yang terhubung dengan PT PRN. Kalau kita lihat yang tadi, kita sudah ditutupi sementara memang ada indikasi lain, tapi kalau memang ada indikasi lain itu dua kemampuan kita. Tapi kalau persoalan masalah perizinan dan dua macam itu, insya Allah, karena itu adalah satu PMA, itu yang ada dikutasi, insya Allah tidak bermasalah. Terima kasih telah menonton!